T39 Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan semoga lu semua yang nontonin video gue baik-baik saja di luar sana semoga rezekinya semakin dilancarkan dan semoga segala macam penyakit dijauhkan ya dari penonton-penonton gue nonton video ini, aminin dong, amin gitu ya kan Oke jadi di video kali ini gua pengen unboxing salah satu barang yang gue sudah menanti nantikan cukup lama ya kan ini adalah miniatur bus bat ini agak sedikit berbeda karena yang gua beli adalah bus tingkat nah buat harganya dan bentukan iklannya seperti apa nih gua taruh nih gambarnya di sini tete teret tete teret di sampingnya nah menurut lu apakah sesuai ya kan di foto dengan apa yang gua dapat apakah sesuai dengan harga yang diberikan dengan apa yang gua dapat atau kemahalan kah atau terlalu murah atau good enough jadi worth it buat dibeli ya kan jadi ya sesuai harga lah gitu itu intinya tapi gua nggak tahu karena gua sama sekali nggak ngelihat testimoni biasanya kalau belanja gitu ya kan kita bisa lihat foto-foto yang dikirimkan sama pembeli-pembeli yang udah beli di online shop tersebut tapi biar-biar klimaks aja gitu review gua biar maksimal aja gitu ekspresi gua ngelihat barang yang ada di sini jadi gua nggak lihat testimoni-testimoni yang didapat tuh barangnya seperti apa kebetulan udah kalau nggak salah sih udah ratusan unit juga akan terjual jadi ya yaudahlah dan untuk boxnya sih nggak terlalu besar ini segini ini sekitar berapa ini ya sekitar ya 10 cm kurang lah terus ya ini ya gitu lah ya nggak nggak panjang-panjang amat lah ini packagingnya dan langsung aja skip ke momen video unboxing biar nggak kelamaan langsung aja gitu ya ya selamat menikmati ya seperti yang lu lihat ini dia penampakan miniatur bus tingkatnya ya kan anjay gue udah gak sabarin nih belum gue keletekin the sweet class ya kan a new experience luxurious way of traveling anjay gue pengen banget sih udah lama banget gue gak traveling ya kan sekarang gue kemana-mana naik mobil pribadi kemarin gue touring ke Aceh ke Medan, Padang ya kan, Pekanbaru itu semuanya gue nyetir sendiri terus bawa mobil sendiri dewekan tapi kayaknya naik bus tuh enak gitu ya kayaknya nanti deh gue pengen nyoba lintas Jawa ya kan versi sweet classnya ya kan tapi menurut lo enakan naik bus apa nih iya udah fokus 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 sekarang karena mungkin lo pengen liat detail yang lebih dalam ya kan mengenai bus yang lagi gue unbox ini kayaknya lebih enak di keletekin dulu kali plastik ya tapi gila sih ini kalau di pajang ini nih keren banget men sumpah gue suka ya kalau menurut gue dengan harga indikasi ya it's worth it sih menurut gue ini menurut gue ya tapi balik lagi sih kalau masing-masing worth it atau tidaknya tapi sebelum gue bacot panjang mendingan kita buka dulu kita keletek biar gue bisa kasih zoom-zoom sikit detail-detailnya atau apakah atau rapi atau tidak dan ya yaudah kita langsung keletek ya selamat menurut gue selamat menurut gue setelah di keletek ya kan gue ngeliat ini makin resep aja gitu buat di pajang ya kan dan ini kalau dari buntut aja tuh keren banget gitu ya kan tapi memang sih kalau ngomongin soal detail ini sangat-sangat-sangat lamis detail gue tapi itu gak bisa di ini ya gak bisa dianggap sebagai komplainan ya mengingat harga juga murah dan ini bukan jenis yang miniatur yang bener-bener buat di koleksi ya kan tapi melainkan ya mungkin buat buat hadiah-hadiah keponakan lu anak lu atau apalah ini cocok sih tapi kalau sekiranya lu pengen budgetnya murah meriah aja buat dipajang di ruangan biar keliatan keren ini menurut gue masih worth it karena kalau sekilas dari jauh gini tuh tuh ini anjir ini keren banget men sumpah ini keren parah nah ngomongin soal detail kalau bagian detail-detailnya menurut gue ada beberapa sudut-sudut yang menurut gue tuh yang namanya juga ini flat ya kan flat body jadi yang dimana ya ini kayak cuman di tumpul-tumpulin aja gitu dia kayak gak ada efek jembung gitu sama sekali actually sebenarnya jadi kalau dari sini tuh dia keliatan banget kayak shape-nya itu emang boxy banget ya kan tapi karena memang ada sedikit arsiran-arsiran yang dipasangin di livery ini jadi kayak keliatan kayak agak sedikit cembung melandai gitu tapi ini tuh efek grafisnya tapi aslinya dia bener-bener flat-flat aja gitu kayak ditukuk-tukukin aja sedikit-sedikit nah minusnya apa dengan desain seperti itu dia ada di bagian sudut yang gak lancip dia kayak brudul-grudul gitu karena dia kayak lipatan-lipatan sticker gitu ya kan wajar lah kalau menurut gue jadi detail-detail seperti ini tuh hal yang wajar ya kan kecuali memang dipress banget tapi menurut gue ya bakal makan waktu lama sih biar untuk ngejar kerapian yang ini soalnya gue ngeliat juga penjualannya cukup banyak ratusan unit gitu telah terjual jadi kayaknya mereka ngejar ngejar waktu juga kalau seandainya buat ngerapiin titik-titik ini ini bakal butuh waktu yang cukup lama and then ini harganya murah ben jadi menurut gue worth it nah terus masalah lampunya ini keliatan banget kayak sekilas kalau dari jauh tuh kayak krill gitu enak dilihat ya kan ini gue suka sih dia gak terlalu apa ya bodinya itu gak keliatan flat banget karena efek ada grafis-grafis yang ditaruh disini garis-garis nah dia tuh kayak dibantu cembung dikit gitu di bagian belakang tuh kayak cembung zzzt gitu kayak melengkung dikit padahal mah dia dikit banget sih jadi kayak keliatan gak kotak banget sih desainnya terus ya kalau dari ban nah ini nih ini agak niat men kalau di miniatur bus kemarin itu bannya itu ban dari mainan anak kecil mainan murahan gitu kayak mainan mobil-mobil ya kali bus pake ban racing gitu ya kan kalau ini dia bener-bener pake doff nih dia pake doff tuh jadi kayak emang keliatan bus parwisata pada umumnya lah ya tuh seperti ini tuh lu bisa liat tuh nah dia bannya ditutup doff seperti ini dan ini bukan ban mainan yang di ya bukan ban umum ya kan bukan ban universal mainan-main bocil murah gitu bukan tapi satu sih menurut gue ya miss-nya kalau lah seandainya spionnya ini dibikin ini gak kotak gini sih seharusnya kalau seandainya spionnya kayak agak lebih menjiwai gitu kayak agak cembung-cembung sikit ya kan sudut-sudut tapi it's okay lah no complain lah ya harganya juga murah sih menurut gue terus bagian kompresor AC-nya juga ya enak sih diliat nah sekarang bagian detail depan seperti ini anjir keren kan tuh dari jauh tuh keliatan tuh ya kenapa gue bilang dari jauh karena kalau dari deket ya ya gitu cuy gitu men tuh chaos kalau dari deket mas sticker tapi kalau dari jauh tuh dari jauh tuh enak diliat tuh dari jauh tuh lebih enak dan wah gila sih keliatan banget lah beset di apalagi dengan velgnya ya kan tuh velg velgnya ditutupin doff gitu keren aja gitu tuh diliat tuh anjir suka sih gue ngeliat enak aja gitu tapi karena spionnya kayak kurang real gitu tapi kalau sandinya spionnya real ya kan gagangnya dibuat lebih gimana gitu bukan dari ini kayak dari form doang si gagangnya tapi it's okay lah dan bagian bawahnya seperti apa bagian bawahnya polosan sih tapi ya biar totalitas ya kan review biar lo tau total-total keseluruhan apa sih yang gue dapet bagian bawahnya seperti ini triplek aja dan disini nih keliatan nih celah-celahnya kopong gak ada apa-apa di dalam kalau gak salah ada versi lampu-lampuan tapi gue gak tau di seller yang gue beli besinya atau bukan ini gak bisa belok untuk ban ini bukan dari rubber ini dari kayu ini ban customnya sendiri alias buat sendiri dia nah mungkin kalau seandainya ban ini dibuat double di bagian belakang ini waktu di ya diliat lebih keren aja sih ya kan terus minusnya satu sih menurut gue yang namanya bus itu truck dan lain-lain ban antara ban depan dan belakang itu pasti gak simetris kalau ini dia kadang kayak lebih lebay gitu ini keluar jalur banget aturan kayak stiff tebal gini apa salahnya sih dibuat rata gitu ini dibuat nonjol tuh nonjol tuh ini lo bisa liat ini nonjol tuh apa salahnya dibuat bagian shaftnya atau as rodanya tuh rapat aja kayak gimana ya ini tuh rapat gitu nah kalau rapat gini kan lebih enak diliat tuh ini masih nonjol sih kayak gini nih ini bagian sebelahnya sih bisa rapat nah ini rapat nih kalau seandainya dibuat rapat begini jauh lebih enak sih tapi ini tetep aja sih bukan komplain karena harga juga murah tapi gue sekedar kasih tau ke lu aja sih nah oke mungkin sampai disini video gue mengenai miniatur bus yang gue unbox tapi menurut lu gimana gue gue penasaran aja sih kepo aja terhadap produk-produk handmade lokal gitu ya kan memproduksi miniatur-miniatur gitu next gue bakal beli miniatur lagi tapi gue gak tau miniatur truck atau bus tapi ya lu tunggu aja lah video berikutnya anjay sumpah enak nih dipajang